Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sahabat Kingsbani Sesuai dengan video yang sebelumnya Yaitu video yang ini nih Nah buat yang belum nonton harus nonton dulu Biar nyambung Yaitu Kingsbani jemput kelinci baru Kingsbani Ya jemputnya di bandara Jadi si ini kelinci baru Kingsbani ini Di bandara Naik pesawat dia tuh Nah kita sekarang unboxing Mau tau seperti apa Kelinci baru Kingsbani Kalau mau tau teman-teman jangan lupa Subscribe dulu ya Biar gak ketinggalan Berita yang informatif dan inspiratif Dari channelnya Kingsbani Oke Sebelum kita buka Kita alangkah baiknya Lihat dulu boxnya teman-teman Nih Teman-teman harus lihat nih Jadi kalau teman-teman mau beli kelinci Di luar daerah Yang membutuhkan pengiriman yang Apa Pengiriman yang Jauh Seperti Kingsbani kan ini beli di Jakarta Dikirim ke Medan Berarti kan jauh tuh ya Jadi harus lihat Yang si pedagangnya itu Bukan pedagang Si ownernya itu Yang sebelumnya Yang penjualnya Harus betul-betul Dia memastikan Pengirimannya nanti Harus proper ya Nah jangan sampai Ngirimnya pake Kardus Harus dikirim pake Kayak gini Kingsbani beli kelinci ini Gratis pet cargo nya Jadi gak Ini gak beli lagi Udah disediakan sama si Ownernya teman-teman Jadi ownernya si Klinci Kingsbani yang baru ini Udah disediakan sama dia Gratis bang dari saya Katanya gitu ya Gratis Klinci nya juga mahal Mahal berapa bang Rahasia Kalau harga apa ya Kalau mahal Relatif ya Kalau menurut Kingsbani mahal Baru teman-teman bisa jadi murah Nih ya Kita lihat dulu nih teman-teman Disini ada Apa CityLink Cargo Jadi dikirimnya pake Cargo CityLink Terus disini ada Gambar Hewan ya Nih tulisannya ada Life Animals Kalau teman-teman lihat Ada tulisan Life Animals Jadi Barang ini Atau pet cargo ini Isinya adalah barang hidup Nah bukan boneka Tapi klinci hidup beneran ya Nah terus disini ada tulisan Karantina juga Terus kemudian Disini ada tulisan Barcode dari Part number nya Barcode dari Part number nya Yang memerlukan peralatan Memerlukan obat-obatan Dan vitamin klinci Serta aksesoris lainnya Terkait dengan klinci Jangan lupa Atau ya Belinya dimana Di Kingsbani Rabbit Store Jangan lupa Di Whatsapp saja Di DM Atau langsung mampir ke Lapak Tokopedia Kingsbani Disana masih ada Promo gratis ongkir Dan bisa COD juga Ya gitu teman-teman ya Selama promo masih tersedia Di Tokopedia tentunya Nah terus Teman-teman bisa lihat Kenapa Kingsbani Apa Videokan ini Karena Sangat istimewa Menurut Kingsbani ini Sudah melalui Prosedur yang betul Dalam Menjalani Atau dalam pengiriman Benetan hidup Ya Nah jadi Dengan menggunakan Pet Cargo tadi Terus kemudian ini Dikasih minum Ya Karena klinci kan Dari sananya suka minum Ya kan Jadi di perjalanan Ini bisa teman-teman bayangkan Jadi menurut pengirimnya Itu kan yang mengirimnya agen ya Jadi menurut pengirimnya Dari Ownernya si kelinci ini Hari Kamis dikirimnya Ya Kamis Atau Ya Kamis Dari Dari agennya Dari pengirimnya itu hari Kamis Hari Kamis malam teman-teman bayangkan Hari Kamis malam Sekitar jam 8 Atau jam 9 malam Nah Terbang-terbang Dia itu kebetulan Waktu itu Kingsbani dikasih tau Bang Afwan Kelincinya gak jadi terbang Yang jam 5 Nah terencananya Yang jam 5 pesawatnya Dari Jakarta jam 5 Jadi nyampe Medan jam 7 Tapi ternyata Pesawatnya ada kendala Ada kerusakan Di bagian kargonya Jadi tidak bisa membawa Binatang hidup Gitu Jadi dia naik Siang flight berikutnya Untung naik Alhamdulillah Jadi naik jam 8 Nyampe Medan jam 11 Bayangin Dari rumahnya Jam 8 Atau jam 9 malam Sampai Medan Itu jam 11 siang Terus Kingsbani jemput Karena Jumatan dulu Makan siang dulu Segala macem Kingsbani dari rumah jam 2 Ya jam 2 ya Nyampe lokasi Nyampe bandara Nyampe gudang kargo itu Jam Jam berapa kemarin Jam 3 Jam 3 Nah Kingsbani urus administrasi Jam setengah 4 juga Jam 4 baru keambil Kelincinya Nah berarti bayangin Ada berapa jam Berarti kan Lebih dari 12 jam Nah makanya teman-teman Kalau mengirim kelinci itu Harus seperti itu Harus dikasih Tempat minum Ya Ini tempat minumnya Kemarin kosong Habis ini segini Berarti kan diminum sama dia Ini baru Kingsbani isi tadi Terus Ini tempat makannya Ini tempat makannya apa Ini ada tempat makannya Ada isi peletnya Dan hey Jadi Diisi sama Makanan yang Dia suka makan Sehari-harinya Jadi jangan Dibedain peletnya Jadi kalau dibedain Mau makan juga Malah stres Nah jadi itu teman-teman ya Untuk agar kelinci nya itu Tidak stres di perjalanan Dan selamat Sampai tujuan Gitu teman-teman ya Itu mengenai Packingnya Sekarang kita lihat Kelincinya Kok lagi makan dia Oh jangan makan pelet itu lagi Ini sebenarnya sudah ganti peletnya Nih Tuh susah nih Kita buka dulu nih ya Si baklo minumnya Kita buka dulu Oke Nih Kelincinya teman-teman Yuk Keluar Ayo Keluar lah Kak Kemarin Tunggu dulu Nah Teman-teman Gimana menurut teman-teman Kelinci baru Kings Bunny Cocok gak sama si Jisoo Cocok ya Nanti kita kawinkan Dengan si Jisoo Tapi Berdasarkan informasi Jadi Kings Bunny request juga Sebetulnya Sama owner sebelumnya itu Ustaz Apa Kings Bunny Manggilnya Ustaz Sama Yang punya ini ya Ustaz Tolong Dikawinkan dulu Kelincinya Sama Si Noah Jadi ada si Noah Bapaknya dia sebetulnya Jadi si Noah Itu turunan import Dari sananya Jadi Kings Bunny Pengen Ya turunan disini Anaknya Ada kelinci importnya Gitu ya Ada turunan Ini bisa teman-teman Lihat nih ya Jadi kelinci importnya Seperti ini Jadi ini kondisinya hamil Insya Allah hamil Karena Kings Bunny Sudah palpasi Jadi usia kehamilannya Dia dikawinkan Sekitar tanggal Satu Atau tanggal dua Tanggal dua Berarti nanti HPLnya Sekitar tanggal dua Juni Eh dua Juli Nah ini ya Dia betina Teman-teman Nah warnanya apa nih Teman-teman Ini warnanya adalah Blue Tord Ada Tordnya sedikit Tapi Kayaknya sih Di pedigree Itu Dia ditulisnya Blue aja Blue Nah bisa teman-teman Lihat nih Mukanya Si Kings Bunny senang tuh Lihat mukanya Nah ini kualitasnya apa bang ya Jadi kualitasnya Si kelinci Kings Bunny yang baru ini Adalah kualitas show teman-teman Nah seperti apa sih bang Kualitas Seperti apa sih bang Kualitas kelinci jenis show itu Ya seperti ini teman-teman Ya Seperti si Jisoo Seperti si Naruto Seperti si ini Nah ini Kings Bunny akan kasih nama Namanya sudah ada Kings Bunny sudah siapkan sebelumnya Yaitu namanya adalah si Kelly Si Kelly Kelly tuh ada singkatannya Kelinci Tidak Lee nya tuh ada singkatannya Tapi cuma Kings Bunny yang tau ya Teman-teman Gak boleh tau Tapi kalau teman-teman Mau ada singkatannya Misalkan Kelinci apa Yang Kelly Kelinci Lee nya apa Tolong tulis sama teman-teman Di bawah ya Tulis di kolom komentar Kelly Lee nya apa Kayaknya kelinci Atau teman-teman punya singkatan sendiri Tulis aja di kolom komentar ya Nah itu teman-teman Ini kelinci Kings Bunny Betina Jenis koladuk Ya Niatnya telinganya Telinganya pendek Cuman ini Kings Bunny agak Susah memposing dia Mungkin karena dia lagi hamil Jadi agak susah diem Kalo Kings Bunny posing Padahal kalo di posing Bagus nih Diposing itu benar bang Supaya diem dia Niatnya telinganya Niatnya telinganya Niatnya telinganya Gak mau menang Nah, pokoknya gitulah Bisa teman-teman lihat Mukanya yang bulat, yang cabai Yang bohai, yang bahaya nol Semoga nanti setelah lahiran Saya doakan Sama teman-teman Linji Kingsway ini lahiran dengan selamat Anaknya sehat semua Nanti teman-teman yang mau adopsi Adopsi tapi bayar Nanti setelah dia lahiran Kita ngasih jadah sebulan Kita kawinkan sama Sama siapa coba? The one and only Jisoo Kingsbunny Baik teman-teman Itu saja di video kali ini Unboxing dari kelinci Kingsbunny yang baru Itu namanya si Kelly Jenis orang lup Betina Dia usinya sekitar 7 bulan Dan kualitasnya show Warnanya blue Kalau teman-teman punya pertanyaan Tolong ditulis di kolom komentar Jangan lupa like Dan share video ini Agar teman-teman yang lain tahu Di dunia ini bahwa Kelinci itu lucu dan imut Dan tidak bau dan gampang meliharanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Nabi Salam Nabi Terima kasih telah menonton!